Bapak-Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dapat bersyukur pada Tuhan. Kita dapat bersama-sama menguduskan hari sabat, dapat diperkenankan juga untuk dapat beribadah pada sabat kudus pagi hari ini. Jadi, untuk sama-sama kita belajar, untuk saling menasehati melalui piringan Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Pagi hari ini saya bawakan judul yaitu Empat Dasar Pertumbuhan Rohan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang dasar, Dasar itu adalah seperti satu bangunan yang memiliki satu fondasi. Nah, untuk bangunan supaya kuat dan tidak miring, kita harus mempunyai dasar yang betul-betul sangat kuat. Nah, kemarin saya diajak pergi, ada satu seorang saudara yang mengatakan bahwa bangunan di Banjarmasin ini banyak yang miring. Karena mungkin konstur tanahnya yang memang tidak kuat. Sehingga fondasinya kalau memang kurang kuat, ya mungkin lama-lama akan kebawa menjadi miring. Apalagi kalau di sebelahnya ada bangunan yang sama atau lebih besar, lebih tinggi. Nah, Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan iman kerohanian kita. Kita juga harus mempunyai dasar yang sangat kuat, untuk supaya kita dapat lurus. Seperti tadi bangunan menjadi miring, ya kalau sampai roboh bagaimana? Nah, apalagi kita, kerohanian kita, iman kita memang harus tegak lurus. Menuju ke satu tujuan, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi disinilah pertahanan, pertumbuhan, dasar pertumbuhan kerohanian kita itu memang harus kita usahakan. Kita proses dengan kita setiap kali, setiap saat belajar. Bagaimana caranya kita untuk dapat menumbuhkan atau mempunyai dasar untuk pertumbuhan kerohanian kita. Kita pertama-tama akan membuka dari kitab Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, kita baca dari ayat yang ke-11. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12 Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13 Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penulis Ibrani disini mengatakan Bahwa tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan. Sukar sekali untuk dijelaskan disebabkan disini firman Tuhan menjelaskan kepada kita Melalui penulis Ibrani Dikatakan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Mendengarkan tentang apa? Ya mendengarkan tentang pengajaran firman Tuhan. Melalui apa? Pada saat kita beribadah bersama-sama. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak ibu, saudara, dan saya. Saya memang membacakan, tetapi saya juga mendengar. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia. Seringkali pada saat kita mendengar, ah saya sudah tahu. Saya sudah mengerti. Saya sudah paham. Tetapi Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama kembali diingatkan. Melalui penulis Ibrani pasal 5 dari ayat 11. Di sini adalah judul perikobnya mengatakan peringatan supaya jangan murtad. Nah supaya jangan murtad ini, kita harus mempunyai empat dasar pertumbuhan di dalam keruanian kita. Nah kalau dasar kita tidak kuat, Mungkin saja, suatu saat kita akan menjadi miring, lama-lama menjadi bangunan itu menjadi rupu. Karena kekuatannya sudah tidak ada. Nah kalau seperti demikian, artinya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk memilih kita menjadi sia-sia. Nah kalau kita renungkan, apakah Tuhan kita Yesus Kristus merasa rugi? Nah sebetulnya tidak ada kerugian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dia sudah rela mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa setiap umat-umat Tuhan yang dipilih oleh dia. Tidak ada satu kerugian pun bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang jelas sangat rugi adalah diri kita. Kita sudah mempunyai satu kesempatan untuk memperoleh berkat kasih karunia. Dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita sia-siakan sepertinya seperti demikian. Kalau kita menyianyikan berkat kasih karunia Tuhan, itu sungguh sangat disayangkan. Itu kita sangat rugi, ruginya sugi besar. Kerugian yang kita alami adalah kerugian yang sangat besar. Kita tidak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan kita di atas kerajaan surga. Tetapi sebaliknya, kita akan jatuh di dalam kehidupan abadi, kesiksaan abadi di api neraka. Nah sebetulnya Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian terjadi. Maka Tuhan sengaja turun dari kerajaan surga untuk mendebus dosa-dosa umat manusia. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan. Jadi kalau kita merenungkan dari kitab Ibrani atau penulis Ibrani dari pasal 5 ayat 11 sampai 14. Artinya di sini ada sesuatu di dalam kerohanian umat-umat Kristen. Mungkin termasuk diri kita. Sehingga tadi dikatakan bahwa karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Terus di ayat yang ke-13B dikatakan, Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Walaupun kadang-kadang kita mengakui bahwa saya sudah mengerti, sudah tahu ayat firman Tuhan itu. Sudah berkali-kali saya dengar, sudah berkali-kali saya baca. Tapi kita tidak melakukan. Apakah itu dikatakan bahwa kita sudah memahami ajaran tentang kebenaran itu? Karena ajaran kebenaran, kalau kita sudah mengerti dan memahami, artinya kita harus berusaha belajar untuk dapat melakukan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama merenungkan dalam ayat firman Tuhan. Bahwa kita sebetulnya belum memahami pengajaran firman Tuhan. Tentang kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita hanya segera tahu. Tetapi cuma hanya tahu dan tidak menjalankan itu juga perjumat. Kita tahu. Ya mungkin kita bisa memberitahukan kepada orang-orang. Tapi kita sendiri tidak melakukan. Seperti contoh mungkin ya. Ada mungkin di terminal-terminal biasa ada yang teriak-teriak ya. Jalok. Jurusan Anu, jurusan Anu. Misalnya seperti demikian. Orang-orang sudah naik. Tetapi kita tetap berdiri di tempat itu. Cuma hanya bisa berteriak-teriak. Akhirnya kita tidak sampai kemana-mana. Tetapi orang-orang yang kita panggil, orang-orang yang kita beritahukan, mereka sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kita masih terburuk, tertinggal di satu tempat. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita perbuat? Itu harus bagaimana kita, apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kerohanian kita ini. Untuk empat dasar pertumbuhan untuk menumbuhkan kerohanian kita. Kenapa juga kita harus menumbuhkan kerohanian kita? Yang pertama memang ada alasan. Karena Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada kita, maka kita sebetulnya wajib mengambil satu kesempatan ini untuk dapat bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kita mungkin buka dari kitab Epesus. Kita buka dari kitab Epesus. Epesus pasal yang kedua. Epesus pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Epesus pasal 2, ayat 8 dan 9. Epesus 2, ayat 8 dan 9. Tebikian puji firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ini satu alasan pertama kenapa kita harus menumbuhkan iman kerohanian kita. Karena Tuhan telah memberikan berkat kasih karunianya kepada setiap kita. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ada satu proses yang harus kita lakukan. Yaitu bagaimana caranya kita menumbuhkan kerohanian kita. Dan yang selanjutnya, kita tidak menyanyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita tidak menyanyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Kita buka dari kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal 6, ayat 1 dan ayat 2. 2 Korintus pasal 6, ayat 1 dan ayat yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, firman Tuhan menjelaskan melalui Rasul Paulus kepada kita semua, untuk supaya kita tidak menyanyiakan kasih karunia Allah. Sebab kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa, aku akan menolong engkau, yang sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada saat kapan? Dikatakan hari ini. Pada saat kita memperderima berkat kasih karunia Tuhan. Pada saat kita dipilih, kita percaya dibaptis dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, dikatakan itulah hari ini. Pada saat ini kita telah menerima semua berkat kasih karunia Tuhan. Jadi, Tuhan melalui Rasul Paulus, memberikan nasihat kepada kita semua, supaya kita tidak menyanyiakan berkat kasih karunia Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan karena Tuhan takut rugi, tetapi karena Tuhan sangat mengasihani kita. Sangat mengasihi kita. Karena kasih Tuhan adalah luar biasa. Dia sudah memilih kita. Dia memberikan nasihat kepada kita. Memberikan peringatan kepada siap kita. Untuk apa? Bukan Tuhan takut rugi. Karena kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Benar. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Memang kadang-kadang kita seringkali bertali. Ah, saya kan manusia biasa. Manusia yang lemah. Tuhan pasti memaklumilah. Setiap kali mungkin kita melakukan kesalahan. Betul. Mungkin Tuhan akan memaklumi kita. Tetapi, bukan kita mau selamanya kita dimaklumi oleh Tuhan. Kita juga harus berproses, belajar, bagaimana caranya supaya kita tidak membuat kesalahan. Bagaimana caranya kita bisa hidup lurus menuju satu tujuan yang Tuhan inginkan. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi, bukan hanya kita mau dimaklumi terus oleh Tuhan. Memang Tuhan mengakasih. Nah, melalui firman Tuhan, melalui nasihat pengajaran firman Tuhan kepada setiap umat-umat Tuhan, termasuk kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ini suatu hal yang usaha yang Tuhan lakukan. Supaya kita bisa tidak menyanyiakan berkat kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau andai kata kita sebagai umat-umat Tuhan menyepelekan atau menyanyiakan berkat kasih karunia Tuhan itu, tanpa kita sadari, kita mungkin bisa menjadi orang-orang yang Alkitab katakan sebagai seteru salib Yesus. Kita lihat dari kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal tiga ayat yang ke-18. Filipi pasal tiga ayat 18. Kitab Filipi pasal tiga ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, ini salah satu nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa yang dimaksud menjadi seteru salib Kristus? Itu akan melakukan gaya hidup yang seenaknya. Tidak memahami dan tidak menghargai anugerah Tuhan. Dan juga pola hidupnya kembali melakukan gaya hidup yang duniawi. Yang mengakibatkan kebinasaan. Itu dari Filipi pasal tiga ayat yang ke-19. Dikatakan, Filipi pasal tiga ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini nasihat, peringatan yang Tuhan berikan melalui nasihat pengajaran daripada Rasul Paulus. Kepada setiap umat Tuhan. Termasuk kepada kita. Kenapa sih nasihat ini harus diberitahukan? Karena Tuhan tahu. Kita sebagai manusia, tadi saya katakan kita adalah manusia yang lemak. Mudah sekali kita terbujuk oleh rayuan kuasa-kuasa kegelapan. Sekali lagi mungkin kita seolah-olah kok menyalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi memang itulah. Meralui iming-iming yang dilakukan oleh iblis kepada setiap kita. Tadi dikatakan cuma hanya mementikan tentang perut. Itu satu alasan yang klasik. Memang kadang-kadang kalau kita melihat di kenyataan hidup masyarakat, banyak orang yang sampai melakukan perbuatan, sampai mencuri. alasannya karena apa? Karena perut. Anak saya belum makan. Keluarga saya belum makan. Nah inilah kehidupan manusia di dalam dunia. Tetapi bagi kita, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan nasihat, memberikan peringatan melalui firman-firman Tuhan yang seringkali, mungkin seringkali kita baca atau kita dengar. Tapi saya dengar-dengar. Kalau kita mendengar masuk kanan, keluar kiri, atau masuk kiri, keluar kanan, tidak pernah kita renungkan di dalam hati kita. Tidak pernah kita pelajari apa tujuan dan maksud Tuhan. Menyatakan firman Tuhan kepada setiap kita. Nah inilah penyakit sebagai kita, penyakit kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia. Karena memang kenapa bisa terjadi seperti demikian? Banyak sekali lingkungan masyarakat kita yang mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kan Rasul dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 dan selanjutnya mengatakan kita harus berhati-hati, berjaga-jaga dan berdoa. karena Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari mangsa. Nah mangsa daripada Iblis itu siapa? Kita semua. Nah siapa yang bisa dipakai oleh Iblis? Kita juga. Kita harus berhati-hati berjaga-jaga. Tetap berdoa kepada Tuhan. Kenapa tidak dikatakan bahwa kita juga bisa dipakai oleh Iblis? Kita memang juga akan digoda oleh Iblis. Mungkin satu contoh. Pada saat mungkin kita sedang kusuk beribadah. Ada satu gangguan. Apapun itu yang mempengaruhi kita menjadi tidak fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah akhirnya kita menjadi kesel. Wih orang ini gini apa sih? Misalnya contoh seperti ini. Nah dengan cara seperti demikian artinya kita sudah terpengaruh. Nah kalau sudah terpengaruh timbul emosi napsuk kedagingan kita muncul. Kita kesel. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa lagi fokus mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Jadi apa yang terbaik? Kenapa makanya dari firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan berdoa? Coba kita lihat ya kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-5 kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan selanjutnya demikian punya firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berkeliling seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang dapat ditelan. Nah mangsanya itu siapa? ya tadi seperti saya katakan kita Bapak Ibu Saudara dan saya adalah mangsa dari kuasa kegelam. Mangsa dari iblis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayat 9 katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia mendanggung penderitaan yang sama. Jadi perintah Tuhan kita harus melawan iblis dengan apa? Dengan iman yang teguh. Nah bagaimana kita mendapatkan iman yang teguh? Karena seringkali kita sebagai manusia ini menjadi ragu-ragu. Mungkin lagu Stinky mungkin Stinky atau siapa ya yang mungkinkah itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan sudah menjamit melalui firman Tuhan. Melalui pengajaran firman Tuhan kepada kita. Tetapi seringkali kita mengatakan mungkin gak ya? Apa mungkin bisa? bisa? Nah disinilah yang dikatakan bahwa iman yang teguh percaya saja. Karena kita juga mengingat mungkin ada satu firman Tuhan yang mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jangan khawatir. Tetapi daging kita seringkali aduh di mana ya? Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Proses kehidupan iman kita untuk mendapatkan dasar pertumbuhan kerohanian kita. Ya kalau gak kita mana bisa? Ini proses-proses yang memang harus kita lakukan. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Bukan kita hanya duduk diam oh pasti beres aman dan lain sebagainya. Tidak. Ada proses. Proses-proses inilah yang harus kita lakukan. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa saja sih empat dasar pertumbuhan rohani itu? Yang pertama kita harus menjalankan kehidupan doa. Menjalankan kehidupan doa. Karena doa adalah napas kehidupan kerohanian kita. Kehidupan doa merupakan sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. satu sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin kita mengingat pada saat Tuhan ada di Taman Getsemani. Pada saat Tuhan akan menghadapi suatu bukan ancaman ya. Memang suatu hal untuk dihukum atau mungkin juga disalibkan dan lain sebagainya. Pada saat itu Tuhan berdoa kepada Allah di surga Yesus berdoa pada saat itu di Taman Getsemani mengatakan berkomunikasi. Ya kalau misalnya cawan ini boleh lalu ya harapannya seperti demikian. Tetapi apa yang Yesus katakan? Tapi kalau tidak apapun yang terjadi sesuai dengan kehendakmu. Itu satu komunikasi antara Yesus pada saat itu sebagai manusia dengan Allah Bapak yang ada di dalam kerajaan ada komunikasi. Tetapi pada saat berkomunikasi itu pun Yesus tidak memaksakan kehendak dia. Tetapi kita kadang-kadang memaksa. Kalau tidak saya tidak kewaktian. misalnya contoh seperti ini. Kalau tidak saya tidak mau pelayanan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus inilah satu pembelajaran. Satu proses di dalam kehidupan kita. Jadi dengan memiliki dasar doa yang kuat dapat mendumbuhkan atau menyempurnakan kerohanian kita. Jadi kenapa saya terbikirkan? Karena doa dapat menyempurnakan kerohanian kita kita buka dari kitab kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal empat ayat yang kedua. Kitab kolose pasal empat ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kolose pasal empat ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi bertekun berdoa. Selain itu kita juga harus berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi doa dapat menyempurnakan kerohanian kita. Seperti tadi dikatakan di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 pun mengatakan berjaga-jagalah. Karena iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi artinya dengan berdoa kita berjaga-jaga. Memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita berjaga-jaga. jangan sampai kuasa-kuasa kegelapan atau iblis itu dapat memangsak kita. Ini memang satu hal yang memang dikatakan mudah ya tidak mudah. Tidak mudah ya mudah. Tergantung kita sebetulnya. Misalnya seperti contoh tadi sebelum kita beribadah masuk di dalam ibadah sahabat ada seberapa jam 15 menit untuk bersama-sama berdoa. Tujuannya untuk apa sih? Harus 15 menit dulu berdoa. Kan pegel lutut ya capek misalnya seperti demikian. Tapi ini adalah satu hal yang memang Tuhan inginkan kita berjaga-jaga. Kita akan menghadapi beribadah bersekutu dengan Tuhan. kita mempersiapkan hati kita. Kita merendahkan diri kita. Berlutut di hadapan Tuhan. Untuk berjaga-jaga. Karena berjaga-jaga untuk apa? Karena tadi saya katakan dalam situasi peribadahan kita ini pun iblis berkeliling. Melihat siapa sih yang bisa dimangsa. Siapa sih yang akan bisa dipakai oleh iblis untuk menjadi atau mencari mangsa. Ini gunanya berjaga-jaga dan berdoa. jadi ada kegunaan kita berdoa kepada Tuhan itu untuk berjaga-jaga. Dan yang kedua doa adalah alat untuk mengatasi masalah di dalam kehidupan kita. Masmur pasal yang ke-62. Masmur 62. Kitab Masmur pasal 62 ayat yang ke-9. Masmur 62 ayat yang ke-9. Masmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kita mencurahkan hati. Itu berdoa kepada Tuhan. Karena Allah adalah perlindungan bagi setiap umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Termasuk kita Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu adalah satu kekuatan dapat mengatasi permasalahan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mempunyai iman yang teguh. Percaya. Berdoa. Tuhan saya sedang menghadapi satu permasalahan di dalam kehidupan. Saya yakin percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan kepada setiap umat-umat Tuhan. Tapi mungkin ada satu hal yang kadang-kadang keinginan kita sebagai umat manusia dan keinginan Tuhan itu kan berbeda. Waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Nah inilah yang penyebab kita tidak sabar. Kita memaksakan kehendak kita. sedangkan Tuhan berkehendak lain. Ini kita harus berproses. Kita belajar bersabar. Menunggu waktu Tuhan. Tak andai kata Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita yang kita doakan. Kita kembalikan sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki. Seperti yang dicontohkan atau diajarkan oleh Yesus pada saat dia berdoa. Kalau kita merenungkan pada saat Yesus di Taman Getseman apa yang dia akan hadapi itu sangat luar biasa. Masalah yang sangat luar biasa. Bukan bergantung lagi dengan perut. Tapi itu bergantung dengan nyawa. Dengan jiwa. Dengan rasa sakit. Rasa terhina. Dan lain sebagainya. Nah coba kita renungkan. kenapa Yesus bisa menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Itu karena Tuhan ingin memberikan contoh. Atau Yesus kan Tuhan misalnya. Kadang-kadang kita berdali seperti demikian. Mengatakan Yesus gampang Yesus kan Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengingat pada saat itu Yesus adalah seperti kita manusia biasa. Yang bisa merasakan sakit. Pada saat mungkin dia dikasih apa namanya? Mahkota. Dikasih mahkota duri. Coba kita bayangkan. Jangankan mahkota duri yang penuh duri-duri yang tajam nancep di kepala. Kalau mungkin kita ketusuk jarum atau mungkin itu kayu ya. Kayu masuk rasanya enak walaupun kita tidak keluar darah. Kita pengen segera mengeluarkan serpian kayu. Nah ini duri yang masuk di dalam kepala. Jadi kalau kita merenungkan tentang penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus itu penderitaan yang sangat luar biasa. Masalah yang akan dihadapi itu bukan masalah yang kecil. Ya mungkin kita seringkali juga menghadapi masalah. tetapi kalau kita bandingkan dengan masalah Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada seujung kuku. Coba kita renungkan. Masalah kita banyak memang betul tetapi apa yang ada sebesar atau sehebat masalah yang dihadapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dia memberikan satu contoh memberikan satu nasihat kepada setiap kita untuk mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Itu tujuannya untuk apa sih? Memberikan contoh seperti demikian. Tujuannya supaya kita jangan kecewa kepada Tuhan. Jadi ada satu tujuan kenapa Tuhan seperti ini. Bukan karena Tuhan hebat. Pada satu Yesus hebat maksud saya. Yesus adalah manusia biasa. jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan apa namanya doa adalah kekuatan bagi umat Kristen untuk mengatasi masalah di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya doa adalah kekuatan umat Kristen. Doa adalah kekuatan umat Kristen. Kita lihat Matius pasal yang ke 26. Kitab Matius pasal yang ke 26 ayat yang ke 41. Matius pasal 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah inilah sebabnya itu karena daging kita lemah dan roh kita adalah penurut. Maka Tuhan juga memberikan nasihat supaya kita berjaga-jaga dan berdo'a. Jadi ini adalah sebetulnya senjata atau kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap umat-umatnya untuk supaya kita mempunyai kekuatan sebagai umat Kristen untuk menghadapi apapun. Jadi ada senjatanya ada yang Tuhan sudah berikan. Bukan kita dilepaskan untuk berperang begitu saja kamu jalan saja. Tidak. Tuhan senantiasa memberikan alatnya memberikan segala sesuatu untuk kita siap untuk berperang. karena kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan itu senantiasa berhadapan dengan peperangan. Peperangan rohani khususnya. Seperti tadi iblis itu bersiap mencari. Kita harus bersiap melawan dengan iman yang teguh. Kita lanjut. Doa adalah sarana permohonan kebutuhan untuk kita. Kita lihat kitab Yohanes pasal 14 Yohanes pasal 14 ayat yang ke-14 Kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-14 demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 14 jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukan. Jadi sarana doa adalah sarana permohonan kebutuhan kita yang bisa kita minta kepada Tuhan. Yang kita mohonkan di dalam nama Tuhan Yisus. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukan. Jadi semuanya Tuhan sudah siapkan. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan memberikan alat memberikan sarana kepada setiap kita. Nah tinggal kitanya ini. Mau gak sih kita melakukan atau memakai semua sarana yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah itu tinggal kita yang pilih. Tuhan memberikan pilihan. Kita mau atau tidak. Ya kalau kita misalnya sepertinya kita tidak memakai karena itu kan kesalahan kita. Apa sih kesalahan kita? Kita kadang-kadang menganggap sepele. Pengajaran firman kita. Kita menganggap angin lalu. Seperti tadi di awal saya katakan oh saya sudah tahu firmannya ini ngomongnya itu. Nah inilah kadang-kadang kita tidak meredungkan apa maksud dan tujuan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan memiliki dasar doa yang kuat dapat menumbuhkan dan menyempurnakan kerohanian kita. Dan yang kedua yaitu dasar apalagi dasar itu harus memiliki dasar menjalankan membaca firman Tuhan dan merenungkan. Yang kedua itu menjalankan kehidupan baca firman Tuhan karena firman Tuhan adalah merukakan petunjuk atau pedoman arah kehidupan kita. Petunjuk dan pedoman arah hidup kerohanian kita. Masmur pasal 119. Kitab Masmur 119. Masmur 119. Kita baca di ayat yang ke-105. Masmur 119 ayat 105. Demikian punyipin mantuhan. firman firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ini pemasmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita untuk supaya kita jangan salah arah dan terang bagi jalan kita. Tadi baru berbincang-bincang antara perjalanan dari mana? Dari balik papan ke bontang naik motor kalau malam gelap. Nah kalau gelap kan bisa jatuh. Mungkin ada lubang enggak kelihatan. Nah tetapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau jalan kita terang kita akan leluasa untuk memilih mana lubang mana jalan yang baik mana yang berkelok. Nah kalau gelap ya itu tadi efeknya kita mungkin bisa terjerumus ke dalam lubang. Bisa juga terjerumus ke dalam jurang. Karena kita tidak bisa melihat. Tetapi jelas firman Tuhan adalah penuntun di dalam arah kehidupan kerohanian kita. Jadi sekali lagi katakan bahwa firman Tuhan adalah memimpin menuntun kita dan Tuhan telah menyediakan. Dan yang kedua firman Tuhan adalah perisai di dalam kehidupan dan juga alat untuk introspeksi diri kita. Kita buka dari Epesus pasal yang ke-6. Kitab Epesus pasal yang ke-6. Cepat saja Epesus pasal 6 Epesus pasal 6 kita baca dari ayat yang ke-13 Epesus pasal 6 ayat 13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejatera Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17 Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. 18 Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang putus. Jadi setiap doa itu selalu di sampingnya ada tulisan berjaga-jagalah. Selalu berjaga-jagalah. Jadi Bapak-Ibang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus menjalankan kehidupan baca firman Tuhan itu dapat juga memiliki satu dasar kekuatan kita untuk pertumbuhan kerohanian kita. Dan yang ketiga yaitu dasar untuk pertumbuhan kehidupan kerohanian kita harus memiliki dasar untuk menjalankan kehidupan beribadah. Menjalankan kehidupan beribadah. menjalankan kehidupan beribadah karena ibadah merupakan penambahan ilmu rohani dan dapat memperkuat iman dan bermanfaat untuk saling menasehat. Kita buka Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ini seringkali mungkin kita dengar. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji syukur pada Tuhan bahwa kendala kita pada beberapa dua tahun yang lalu ada pandemi Corona yang seolah-olah sepertinya menghambat kita untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan. Tapi kita juga bersyukur ada sarana sarana yang memang sudah menunjang seperti ada Zoom mungkin juga ada Facebook dan lain sebagainya. Ini salah sarana yang dapat kita gunakan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga sekarang makin patut bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita sekarang sudah bisa beribadah secara hybrid baik offline maupun online. Tapi kalau beberapa saat yang lalu saya mendengar atau membaca bukan pengumuman membaca berita di daerah Provinsi Banten di Tangerang sana. Gubernur sudah mengumumkan bahwa di daerah Banten sana pandemi itu sudah menjadi endemi. Jadi bukan pandemi lagi. Jadi dia umumkan pada saat itu di berita itu dikatakan bahwa untuk mereka sembahyang taraweh boleh tidak berjarak. Boleh berapa maksudnya itu mereka kan ada disebut sab. Sabnya itu boleh dipersatukan kembali. Jadi ibadah boleh 100%. Memang kita juga patut bersyukur. Karena kita beribadah mungkin pada saat kita beribadah pada saat kemarin tidak bisa beribadah bertatap muka. Nah sekarang sudah bisa hybrid ada yang di rumah ada yang di aula gereja. Tetapi mungkin satu hal pada saat kita beribadah kepada Tuhan kita memang harus beribadah secara hormat takut dan hormat kepada Tuhan. Ya mungkin kita berada dimanapun ya baik itu melalui online kita beribadah seperti kita takut kepada Tuhan. Inilah yang memang harus kita lakukan. jadi menjalankan kehidupan peribadatan itu beribadah dan tujuan untuk saling menasehati. Dan juga kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 28 Ibrani pasal 12 ayat yang ke 28 dikatakan jadi jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan malilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya yaitu dengan hormat dan takut. Jadi tadi kembali lagi saya katakan dengan cara hormat dan takut dimanapun kita berada ya mohon maaf kadang-kadang mungkin kalau di rumah ya kita seringkali beribadah ah gak ada yang lihat cuman keluarga suami istri anak atau orang tua pakaiannya pakai kaos misalnya celana pendek dengerin sambil tiduran misalnya tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus saat ini kita diberi satu nasihat pengajaran primat bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dari beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya jadi kita beribadah kepada Allah itu harus yang berkenan kepada Tuhan itu dengan cara apa simple dengan cara hormat dan takut kepada Tuhan Tuhan cuma hanya menginginkan kita menghormati bukan menghormati mungkin pembicara tetapi menghormati kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kita juga merasa takut kenapa harus demikian karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan yang sudah Tuhan janjikan dan sudah Tuhan siapkan ya kalau kita mungkin mengingat dulu perjalanan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah mesin pada saat Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung ya katakan umatmu itu harus berhati-hati berjaga-jaga jangan sampai menginjak batas-batas yang sudah ada batas kalau dia menginjak batas itu dia akan mati baik manusia ataupun binatang nah ini satu contoh satu hal yang sudah Tuhan kemukakan jadi memang pada saat kita beribadah memang harus ada rasa hormat dan rasa takut bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dua-tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan bersama-sama dekat kita jadi ini yang harus kita jaga kita lihat yang selanjutnya yang keempat karena waktu jadi untuk dasar yang keempat untuk pertumbuhan dasar dasar pertumbuhan kerohanian kita kita harus memiliki dasar yaitu untuk menjalankan kehidupan pelayanan menjalankan kehidupan pelayanan karena pelayanan dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan sarana menjadi terang dan garam dunia dan juga kehidupan pelayanan untuk supaya bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kerohanian kita yaitu dengan cara apa kita dapat bertumbuh dan berbuah yaitu kita harus mengasihi domba-domba Allah yaitu di dalam penggembalaan kita lihat ayat dari kitab Yohanes pasal yang ke-21 kitab Yohanes pasal yang ke-21 Yohanes pasal 21 ayat 15 Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 Yohanes 21 ayat 15 sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku ayat 16 kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku maka setih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali apakah engkau mengasihi aku dan ia berkata kepadanya Tuhan kau tahu segala sesuatu kau tahu bahwa aku mengasihi kau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba Bapak 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 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Yesus bertanya kepada Simon Petrus kenapa harus bertanya sebanyak tiga kali dan juga perintahnya sama gembalakanlah domba jadi di dalam kehidupan pelayanan kita kita memang harus belajar dan Tuhan juga sudah mengajarkan kepada kita itu tentang apa tentang kasih tentang kasih ini sangat penting di dalam kehidupan kenapa sangat penting karena kita kadang-kadang sebagai manusia mohon maaf kita seringkali mengasihi orang-orang yang mungkin ah sini saja yang ini no nah inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kalau dikatakan gembalakanlah domba domba ku bukan domba sebelah kanan saja jadi domba sebelah kiri pun kita harus menggembalakan kita harus mengasihi mereka maka ini pertanyaan tiga kali pertanyaan dan tiga kali jawaban atau perintah yang sama tujuannya untuk mengingatkan kita kita kembali diingatkan untuk supaya bisa apa sih yang kehendak Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sebagai sidang jemaat gereja Yesus sejati untuk dapat melayani di dalam pekerjaan kudus Tuhan itu baik tapi ada yang lebih baik itu mengasihi sesama saudara seiman kita yang pelajaran kasihnya yang Tuhan ajarkan kepada kita kasihlah Tuhan Allahmu dan juga kasihlah sesamamu manusia jadi kalau sesama kita manusia itu bukan kiri kanan semua inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus jadi kita dapat menyenangkan hati Tuhan dapat memuliakan nama Tuhan jadi untuk pertumbuhan rohani kita kita harus memiliki dasar kehidupan atau mungkin dasar kehidupan doa yang kuat memiliki dasar kehidupan baca firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dan juga harus memiliki dasar kehidupan beribadah dengan rasa hormat dan rasa takut kepada Tuhan dan juga memiliki dasar kehidupan pelayanan dan semuanya itu harus dijalankan dengan secara tekun dan juga dengan penuh kesabaran kita buka ayat terakhir ayat kitab kolose pasal yang ke satu kolose pasal satu ayat yang kesebelas kolose pasal satu ayat sebelas demikian bunyi purman Tuhan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus Amin kemuliaan kemuliaan